selamat menikmati jadi ini di kandang nomor 1 dan teman-teman bisa lihat ini untuk pejantan albino mata merah ini kalau saya taruh di luar selalu tarung sama angsanya karena ini juga galak jadi saya taruh di dalam lagi nah disini saya update kenapa? karena banyak sekali permintaan untuk pengiriman anakan dan juga telur vertil entok jumbo jadi masih saya inden dulu masih banyak yang pesan tapi masih belum bisa ngirim jadi sebisa mungkin semaksimal mungkin saya update untuk perkembangan di kandang supaya nantinya teman-teman lebih mudah memantau sampai dimana untuk perkembangan anakan di kandang caturunggas karena sebisa mungkin saya lebih mengutamakan hasil kandang di caturunggas untuk saya kirim dibandingkan dari kandang luar karena dimana caturunggas juga punya partner tapi selama untuk pemesanan masih bisa di cover nantinya di kandang caturunggas itu akan saya maksimalkan untuk usaha saya untuk indukannya agar lebih banyak produksi telur dan juga anakan dan hasilnya juga bagus untuk telurnya dan juga anakannya oke sebelum kita lihat untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel caturunggas bisa subscribe dulu like dan juga tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari caturunggas channel oke jangan di skip ikuti terus di caturunggas channel oke kita masuk di kandang nomor 2 di kandang indukan kandang indukan caturunggas nah ini untuk pejantannya tadi saya mandikan karena untuk membersihkan kandang plaster juga jadi saya mandikan sekalian nah perkembangannya ini cukup bagus teman-teman jadi kita lihat untuk pengeraman di sebelah sini ya kemarin yang mengikuti update-an di caturunggas nah ini yang ngeram dan hasilnya untuk yang ngeram ini alhamdulillah ya ini sudah ada prediksi itu 11 butir fertil semua jadi 11 butir fertil semua kemarin sempat saya teropong dan alhamdulillah untuk perkembangannya juga bagus ya terus kita lihat di pengeraman nomor 1 nah ini gak jauh gak jauh ya untuk indukan yang nelur baru ya di sebelah sini dan teman-teman ini bisa lihat insting dari indukan tentunya ditutup untuk telurnya jadi kemarin yang komentar tentang untuk media pengeraman dari daun pisang kurang bagus itu saya beri solusinya itu jangan dikasih utuhan jadi harus dihancurkan seperti yang teman-teman lihat terus yang bagian bawah langkah baiknya kalau teman-teman punya pasir ya bagus pasir kalau enggak ya tanah tanah yang udah istilahnya kayak debu itu ya supaya nanti gak kontak dengan yang bawah gitu ya dengan media yang bawah gitu jadi dia lebih anteng prinsipnya itu untuk maksudnya untuk fungsinya itu untuk tanah ataupun pasir itu bisa di apa itu mengurangi guncangan ya ketika medianya ini tergeser atau bergerak kayak gitu oleh entoknya kita lihat dulu teman-teman ini perkembangannya cukup bagus nah ini untuk telurnya itu untuk satu hari itu ada dua penambahan ada dua dan sudah saya pastikan ini ada dua indukan dalam satu pengeraman kita hitung dulu satu dua tiga empat lima enam ada dua belas nah ini telurnya besar besar nanti saya harapkan ini nanti juga akan fertil semua nah kemarin yang pesan telur untuk Kalimantan ya Kalimantan kemarin pesan ada yang pesan 20 butir nanti kita lihat dulu untuk perkembangannya karena untuk pemesanan anaknya juga banyak sekitar 30 lebih nah itu nanti saya lihat dulu untuk perkembangannya apakah telurnya itu akan nambah lagi untuk indukannya akan nambah lagi karena untuk indukannya sendiri di kandang nomor dua ini ada 10 ekor ya indukan betina maksudnya jadi satu jantan 10 betina nah saya harapkan nanti ada lagi untuk indukan indukan lain yang nyusul indukan indukan yang nyusul untuk menghasilkan telur jadi kita bisa nge-over terus untuk perkembangannya saya harap ini nanti yang di pengeraman nomor satu itu sama atau tidak beda dengan yang di pengeraman nomor dua dimana pengeraman nomor dua ini tadinya saya sudah katakan vertil semua nah disini saya harapkan nanti juga vertil semua kenapa saya masih ingin atau penasaran untuk perkembangan telurnya karena untuk indukan yang jantan ini muda umur enam bulan enam bulan lebih lah tujuh bulan belum ada jadi walaupun indukan betinanya itu sudah cukup umur saya juga akan mengecek untuk kualitas anakannya itu perlu sekali karena kita melayani customer atau pembeli dimana nanti juga caturunggas itu kedepannya juga akan kirim telur dan telur itu yang mungkin belum tahu telur yang kita kirim untuk ditetaskan atau telur vertil itu harus telur yang baru maka dari itu caturunggas tidak bisa kalau cuma mengandalkan satu induk jadi ada dua atau tiga induk nanti itu dengan tujuan kalau ada yang problem mungkin ada dari ketiga ya semisal dari ketiga indukan mungkin satu yang problem yang dua ini masih ada harapan jadi kalau kita kirim ke luar jawa yang dari dua indukan ini masih ada harapan jadi kita nunggu dulu ya teman teman kita nunggu dulu untuk perkembangan di pengeraman nomor satu ini nanti saya harapkan nanti bagus ini 12 dalam hitungan 6 hari karena itu tadi untuk satu tempat ini ada dua indukan jadi satu hari itu nambahnya dua telur dua indukan 6 hari ada 12 kalau kita punya banyak indukan itu kita berani untuk kirim telur karena telur itu diharapkan yang baru untuk pengiriman terus dengan estimasi itu harus secepat mungkin karena nantinya itu akan langsung ditetaskan di tempat tujuan jangan terlalu lama jadi kita harus perhitungan antara nelurnya indukan dan juga nanti pas di ramkan di tujuan oke mungkin itu saja informasi kali ini dan update kali ini mungkin ada pertanyaan dan pendapat untuk teman-teman bisa langsung di kolom komentar bisa juga konsultasi di instagram biar nanti kita bisa bertukar pendapat jadi ini sekali lagi varietas entok jumbo di caturunggas semuanya entok jumbo kecuali albino mata merah itu sudah saya sendirikan tidak ada lokal atau superan jadi murni atau ori entok jumbo oke mungkin itu saja informasi kali ini dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa subscribe karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti caturunggas channel like apabila kalian suka dengan video ini tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari caturunggas channel dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari caturunggas channel tidak hanya sampai di kalian saja dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian lentok jumbo dan juga telur vertil bisa DM langsung di instagram caturunggas dan jangan lupa untuk follow instagram caturunggas semoga kita semua diberikan kesehatan keselamatan panjang umur kelancaran riski serta perlindungan dari Tuhan yang Maha Esa oke cukup sekian terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya see you next time selamat menikmati